Ini tampak Tribuners bisa saksikan langsung Tumpukan-tumpukan sampah yang terdiri dari sampah-sampah rumah tangga Dan juga sejumlah Ya selamat siang Tribuners Kali ini saya Noven Menjuntak melaporkan langsung Di kawasan daerah Polsek Bengkong Dimana pada pemandangan siang hari ini Tampak memang jalan di area ini Ditumpuki sejumlah sampah yang sampai memakan jalan lalu lintas tersebut Disini kami akan tunjukkan langsung kepada Tribuners Bagaimana situasi sampah yang mulai menumpuk hingga memakan jalan ini Nah ini tampak Tribuners bisa saksikan langsung Tumpukan-tumpukan sampah yang terdiri dari sampah-sampah rumah tangga Dan juga sejumlah sampah-sampah lain yang memang sudah di Yang sudah dikantongi ya Dengan kantong-kantong besar seperti ini memang terlihat jelas Dan ini sangat tidak tertata dengan baik Tribuners Karena hingga memakan badan jalan seperti itu ya Dan memang di wilayah ini juga tidak adanya pemberitahuan seperti itu Ataupun papan-papan pengumuman Yang dimana itu harusnya menjadi atensi buat masyarakat setempat ya Seperti itu Tribuners Dan hingga saat ini pula Memang sampah-sampah ini belum ada upaya ya Belum ada upaya yang memang dilakukan oleh pemerintahan setempat ya Seperti itu Hingga tumpukan-tumpukan sampah ini harusnya memang tidak ditempatkan Di posisi jalan seperti ini Karena memang dikhawatirkan tumpukan-tumpukan sampah ini Tentu akan mengganggu stabilitas ataupun kelancaran daripada arus-arus lalu lintas kendaraan Yang akan melintasi wilayah jalan lalu lintas yang ada di daerah Bengkong ini Seperti itu Tribuners Dan ini memang juga dekat dengan kawasan Polsek Bengkong seperti itu Tidak jauh memang Tribuners ini Di sana ada Polsek Bengkong ya Namun memang sejumlah sampah-sampah ini Memang tidak ada upaya-upaya dari masyarakat itu sendiri Ataupun dari pemerintahan setempat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!